Sekarang kita mau ngantarin kemudian sini kembali ke rumah. Kemudian sini, kita ada dua pilihan nih, kalau jalanan yang sehat atau jalanan yang enggak tahu di mana dan kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dosen Muda Channel. Balik lagi bersama saya dalam program Debat Mahasiswa. Kali ini kita akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa saya di angkatan 2019 dan kita akan berdiskusi dan mendebatkan mengenai masalah toksikologi. Tema pertama yang akan kita bahas adalah tentang toksikologi bisphenol A. Bisphenol adalah salah satu senyawa yang digunakan untuk sebagai pelarut dalam air atau bahkan untuk penjernih suatu botol minuman. Ya gitu ya, biasanya digunakan untuk melapisi botol-botol minuman agar terlihat jernih dan putih. Dan kali ini kita akan ada dua tim, tim yang pro, di mana tim pro akan setuju bahwa bisphenol itu bisa digunakan dan aman untuk digunakan. Dan ada tim kontra yang tidak setuju bahwa bisphenol itu aman untuk digunakan. Dan mari kita bersama-sama, kita ketemu dengan tim lawan. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai proses debat kali ini, saya akan membacakan terlebih dahulu sistematika debat pada hari ini. Yang pertama, bahwa debat pada kali ini kita akan berdiri dari tiga segmen. Segmen pertama adalah segmentasi untuk opening segment. Segmen kedua adalah segmen untuk bertanya jawab, baik antara tim pro dan tim kontra. Segmen ketiga adalah segmen penutup. Masih-masih akan diberi waktu selama kurang lebih 15 menit dalam proses debat ini. Dan mohon untuk setiap tim tidak memotong pernyataan atau pertanyaan dari lawan. Gunakan bahasa Indonesia yang baik. Dan juga penonton semua ataupun penonton di Youtube semua ini menjadi dewan juri dalam proses penilaian perdebatan ini. Jadi semua punya hak untuk ikutan menjadi dewan juri pada proses debat kali ini. Dan kita akan mulai untuk perkenalan terhadap masing-masing tim. Di sebelah kanan saya sudah ada tim pro. Silahkan mungkin tim pro untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bagi seperkenalkan. Kami dari tim pro yang akan mendukung bahwa BPA itu adalah aman untuk dikonsumsi. Kami beranggota saya sendiri, Sini Mariam, dan rekan saya, Rafi Tasari, kemudian Rosi Mariana. Kami akan menyampaikan pendapat bahwa BPA itu aman untuk dikonsumsi. Tim pro, semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih tim pro. Dan yang kedua, di sebelah kiri saya sudah ada tim yang kontra terhadap BPA free. Silahkan mungkin tim kontra untuk memperkenalkan. Assalamualaikum, teman-teman perkenalkan kami dari tim kontra terhadap BPA yang selitik apa kayak pada barang plastik. Dengan saya sendiri, Febri. Dengan teman saya, Rizka. Dengan teman saya, Desti. Kami siap untuk melawan tim pro. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih. Oke semua teman-teman, mari kita mulai untuk proses debat. Dari pada kali ini. Kita akan masuk ke dalam segmen yang pertama. Segmen opening statement. Silahkan teman-teman, untuk memberikan opening statement-nya, kita mulai dari tim kontra terhadap lebih dahulu untuk menyampaikan harmonitas ini. Silahkan tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya, Febri, sebagai pelar-pelar dan tempat kontra menyampaikan bahwa BPA tidak aman untuk kita pakai sehari-hari secara berulang. Karena di dalam BPA mengandung asetol dan fenol yang bila di pakai berulang atau pada saat panas tertentu, dapat larut dalam makanan atau minuman yang sederang, yang dikandung dalam kuadah tersebut. Dan itu akan menerima buruk terhadap kesehatan manusia. Oke, baik, sudah. Terima kasih untuk tim kontra dan dilanjutkan opening statement dari tim pro. Silahkan. Oke, saya Siti Bayang dari tim pro. Bahwa BPO dan FIDA itu menyatakan dan menuliskan bahwa BPA itu aman dikonsumsi. Karena BPA masih dalam batas wajah, sehingga aman untuk dikonsumsi dalam usaha. Oke, terima kasih ke atas opening statementnya. Dan kita masuk ke dalam proses segmentasi yang kedua, yaitu tanya jawab. Silahkan, kita mulai dari tim pro terlebih dahulu untuk bertanya terhadap tim kontra. Izin bertanya untuk tim kontra. Yang pertama, lembaga apa yang menyatakan bahwa BPA tidak aman, sehingga menjadi daerah kuat untuk membarangkan pernyataan BPO tersebut. Terima kasih. Oke, baik, silahkan langsung dijawab. Saya jawab dari penelit kontra, dari penelitian NOAA tahun 2009. Bahwa di dalam evaluasinya, 5 mg per kilo dalam kandua dalam kandua yang sudah terkapat seluruh panas atau dipakai 2 bulan lebih. Sedangkan standarnya, Jadi, di dalam botol lakuanya, Sudah menurut 5 mg per, eh, 5 mili per kilogram. Sedangkan standarnya, 0,05 mili per kilogram. Oke, baik. Silahkan, mungkin disanggah oleh tim pro. Oke, baik. Jadi, BPM itu sudah melasukkan penelitian, bahwa penelitian itu menyatakan BPA yang terdapat di produk pasti itu, masih dalam bahasa wajar yaitu, masih di bawah 0,6 BPJ, yaitu 600 mikrogram. Seperti itu. Oke. Karena sedangkan BPM itu kan, begini, badan kesehatan yang ada di Indonesia. Itu kan, kayak istilahnya, berkaitan yang berkaitan dengan produksi, gitu kan. Nah, BPM itu sendiri sudah menyatakan bahwa BPA itu aman. Sedangkan, yang saudari berikan itu adalah hasil dari peneliti, seperti itu. Saya mau bertanya, itu pengawasan dari BPM sendiri, bagaimana untuk tahu bahwa tidak terjadi pemuayan BPA terhadap masuk ke dalam makanan itu? Karena kandungan timnya sendiri yang berada di BPA botol plastik itu, jika dia terpapas panas atau berlang, dia masih menguai dari terserah ke dalam makanan. Standarnya apa? Oke. Jadi, kalau ini risetnya tadi, kalau boleh tahu dari mana? Yang mana? Riset yang tadi mau baca. Dari yang di Maghara. Iya, di Maghara. Dari Noa. Itu dari negara apa? Jurnal Noa. Negara apa, kalau boleh tahu? Karena BPM ini lembaga untuk di Indonesia sendiri, ya. Sepulisannya. Eropan Food Safety Authority. Oh, dari? Eropa. Eropa, ya. Oke, tadi ini BEPOM, kalau ini adalah Eropa Food Safety Authority. Gimana tim, Rom? Berdasarkan literatur yang saya baca itu. Oke, berdasarkan literatur yang saya baca itu akan dikeluarkan oleh urin seperti itu. Jadi, intinya kandungan BPA dalam produksi plastik. Oke, jadi intinya kandungan BPA dalam produksi plastik itu masih apa-apa yang kecil seperti itu. Sehingga masih aman untuk dikonsumsi atau dibulangkan. Dan ini BPA dikeluarkan dari urin? Iya, berdasarkan literatur yang saya baca. Oke, bisa dikeluarkan melalui urin. Iya, itu pun juga saya baca. Itu jelas, karena yang larut itu 0,05 mg per kilo. Tapi, ini yang menurut penelitian tadi, itu kan yang larut imam di dikirang per kilo. Nah, itu dalam jangka waktu pajar itu akan berdampak pada kesehatan. Oke, jadi gimana? Tim pro dan kontra mungkin ada mau menambahkan pendapatnya? Mungkin saya bisa berpendapat ya, Bu. Mungkin bukan kesalahan, jadi bukan kalau saat dilakukan uji BPA atau itu bahan bentuk itu sama dengan yang di lapangan. Mungkin kita harus menge-edukasi masyarakat bahwa barang plastik itu tidak boleh pada seluruh tertentu. Karena itu ada bahan kimia dan dapat memuai. Terus ada sekadar pemakaian. Semuanya hanya boleh 2-3 kali pakai, tidak boleh berkulang dalam jangka waktu lama. Karena akan membuat bantunya yang ada di dalam bahan pasti itu larut dan terserah kolektur guna itu akan menimbulkan bahaya dalam jangka waktu panjang. Itu sih, menurut saya. Bagaimana dengan kayak tambor-tambornya, Bu? Harusnya pada tambor-tambor itu ada jangka waktu pakai, menurut saya. Ada jangka waktu pakai? Kalau dari yang telah-telah yang Ibu baca? Di sini diterangkan bahwa itu terjadi pada yang pakai berbulan dan pada sungguh panas. Tapi tidak ada pedagasan bahwa sekian bulan atau sekian lamanya kemakaian. Oke. Ya, bagaimana? Ya, tim pro, bagaimana? Ada statement lagi? Mengakui? Ketalahan? Boleh, semuanya boleh ikutan berargumentasi? Nampaknya kalau kita lihat ya, cekan-tekan semuanya. Sementara ini tim kontra masih umpul ya. Bagaimana tim pro? Tadi kan BPOM itu sudah melakukan kajian. Di kajian tersebut, pengingin melakukan bahkan paparan BPA kepada konsumen bayi, anak-anak, pria dewasa, bahkan ibu hanya itu masih sangat kecil. Jadi itinya masih dalam batas wajar seperti itu. Karena bayi kan sangat berpanam, begitu udah lima tangan sih. Sedangkan BPOM sudah menjatakan bahwa BPOM itu aman, seperti itu. Oh, sementara ini kalau di Indonesia masih diperbolehkan? Iya. Seperti itu. BPOM itu masih diperbolehkan, artinya kayak botol-botol yang kita pakai untuk minum ini kalau misalkan terkena panas dan kita minum itu masih aman. Masih aman bukanlah, masih kecil gitu paparan ini. Paparan BPA-nya masih kecil. Ya. Kalau yang enggak bilang seolah ibu hanya tanah, itu benar aman. Kenapa? Ada susu bayi. Itu tidak ada kemanasan. Itu susu buku. Dan susu cair pun itu pasti di dalam cilat, keningin. Gitu kan. Kemasan itu tidak kita... Tapi untuk air aqua yang di waru-waru, yang bisa terpapas sinar matahari langsung, terus botol minum yang kita pakai sehari-hari dari benar plastik, yang tetang bisa saja orang itu enggak paham, dikasihnya air panas. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kandungan kimia di dalam botol itu memuai lebih banyak daripada standar. Itu yang menyebabkan bahaya. Itu sih, dari saya. Ini intinya kalau, terutama kalau botol itu dipanaskan. Gitu ya, bagi tim kontra seperti itu ya. Ya, sama juga kan, tidak semua minuman itu kayak yang di waru-waru itu lupu. Maksudnya, narok aqua itu kan benar-benar di antalaksinya bisa terkenal sinar matahari langsung. Oke. Jadi, kalau kaya susu bayi yang dibiarkan protein-pro, itu benar. Karena pada penempatannya, rata-rata itu di dalam. Dan itu memang sesuai standar. Tapi, kalau untuk minuman atau botol musik naik, itu rata-rata tidak sesuai standar. Tapi, sesungguhnya BPA ini ada di semua plastik makanan kemasan. Semua ada di plastik. Di semua kemasan. Semua kemasan. Semua kemasan yang berbentuk plastik, dia memiliki BPA. Dan bagi tim kontra, itu sangat, apa namanya, merusak kesehatan. Terlama apabila terkena paparan sehat kesehatan. Oke, bagaimana dengan tim kontra? Oke. Pasal di tim kontra, ya. Oke, nampaknya? Oke. Satu, saya kasih satu lagi kesempatan. Oke. Salah satu yang mengandung itu, Buja, memintakan bahwa BPA itu bukanlah mutagen dalam uji ini intro. Jadi, intinya BPA ini tidak mungkin menimbulkan bahaya genotoksit bagi manusia. Oke. Ya, mungkin kita sedari untuk proses debat kali ini di segmentasi yang kedua. Waktunya karena sangat singkat, kita langsung masuk ke segmentasi yang ketiga, segmentasi terakhir. Silahkan masing-masing kelompok untuk memberikan closing statement-nya. Kita mulai dari tim pro terlebih jauh untuk memberikan closing statement-nya. Simulanya adalah berdasar kepenalian. BPA dan VDR serta BPO mengatakan bahwa BPA itu akan tetap dikonsumsi. Karena paparan dari BPA itu masih dalam batas kontrak. Terima kasih. Oke. Tim kontrak? Kesimpulannya dari kami, tim kontrak, bahwa BPA itu dapat berbahaya bagi kesehatan bila digunakan secara bergulang dan bila dia terpapar panas. Hati-hati untuk yang sudah membeli minuman kemasan di tempat-tempat tertentu, yang kemasannya sudah berubah warna. Itu akan ada kemungkinan bahan kimia sudah bercampur ke pemanahan dan itu akan berisiko bagi kesehatan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tim pro dan tim kontrak. Mari kita tepuk tangan untuk penelitian. Oke, teman-teman semuanya. Bagi para penonton di Youtube ini, silakan memberikan penilaian yang masing-masing terhadap baik tim pro maupun tim kontrak. Kami tunggu untuk teman-teman semua menjadi dewan juri dalam penilaian proses debat pada kali ini. Dan terima kasih atas waktunya telah menonton di Dosen Buda Channel. Kita balik lagi ke proses debat yang kedua dengan teknik yang akan berbeda. Sekali saya, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.